hai oke Halo teman-teman semuanya sahabat channel YouTube Indo Tulen ya Nah ketemu lagi dengan saya Alifalaudin nah ini tentang jambu kristal lagi ini videonya nah ini nanti kontennya cara pemupukan ya gar jambu kristal itu tidak rontok dan cepat berbuahnya seperti itu nah ini seperti ini ini kok bisa-bisa-bisanya itu loh kelat seperti ini kenapa ini bahwa biarin aja udah udah keluar bunga banyak ya ini buahnya tinggal satu tapi lumayan gede ya karena sudah sering dipetik ini di dalam pot renter dan ini posisi pohonnya sampai mengkelung ya ini seret mengkelung ke sini ini tanaman yang dibelakang itu apaikan saja karena itu enggak terlalu dirawat ya itu ada jahe merah itu jahe merah itu enggak terlalu dirawat itu nah ini buahnya tadi ini kok ada bercak-bercak sedikit apa sih udah biarin aja tapi kita fokus ke pohonnya mengkelung karena menahan beban yang yang ini berat ini soalnya seperti ini temen-temen ini normalnya begini tegak seperti ini normalnya loh ini oke lepas dari itu semua teman-teman ini kita akan gimana sih cara pupuknya biar tidak rontok bunganya dan juga cepat berbuah anak jambu kerital itu kendalanya pada bunganya pada rontok itu bunganya pada rontok kemudian ada yang sulit berbuah itu kendalanya teman-teman ini kalau nanti jadi semua banyak ini udah pecah bunga pecah bunga ini mau pecah bunga lagi semoga tidak rontok ya karena saya cek kini kondisinya disini bagus-bagus semua enggak ada yang nyakitan ya kalau disini maaf kelihatan di kamera Nah kalau disini nanti dia ada misalkan kering ya disini kering itu bisa rontok ini enggak kering tuh ini seperti ini juga enggak kering normal ini Insyaallah enggak rontok ya wabarakat juhu alam karena ini semua dari Allah yang membuat ya semoga saja berhasil triknya Oke teman-teman gimana cara pupuknya ini ini enggak saya aplikasikan ke tanaman yang besar ini bukan saya akan aplikasikan ke tanaman yang masih kecil dan di dalam pot Oke lanjut simak terus Oke teman-teman semuanya bisa dilihat dulu ya ini spesifikasi tanamannya jambu kristal yang masih batangnya belum ada satu kelingking ya masih kecil sekali di dalam planter bag yang kecil seperti ini pohonnya masih kecil nanti kita akan pupuk dan kita akan mereview hasilnya untuk berapa lama dia akan keluar bunga dan pecah bunga kemudian berbuah seperti ini pohonnya ya teman-teman Oke teman-teman apa yang perlu disiapkan saya ambil dulu Oke teman-teman semuanya Hai ini saya bawa sendok untuk apa sendok ya untuk takerannya nanti kan gitu biar mudah diduplikasikan Oke teman-teman semuanya ini saya juga ini mau bereksperimen nih karena nanti kalau berbuahan dahsyat sekali bagus masih kecil udah keluar buah jambu kristal ini dan tidak rontok kan nanti tutorialnya sangat bagus Oke teman-teman enggak usah pakai lama gimana caranya saya terangkan dulu ya Hai Nah di sini ada tiga bubuk kenapa kok repot-repot pakai bubuk Mas tidak lagi nah saya nanti akan jelaskan jadi seperti ini logikanya ya tanaman juga perlu perlu makanan dan juga nutrisi Oke lah jika nanti tanah-tanahnya itu sudah sangat subur memang tanah sangat subur ya itu kalau tidak di bubuk ya terserah enggak kan gitu karena cuma ini memang lahan saya enggak begitu subur ya itu perlu dipupuk biar nanti hasilnya semakin bagus jambu kristal belum ada satu pelengking saya kemudian ini nantikan unsur hara di dalam media ini juga ada umurnya juga ada habisnya kan gitu kita aja makan kita sendiri makanan juga bakalan lapar lagi sama halnya dengan tanaman gitu teman-teman untuk bubuk saya menggunakan pupuk jenis organik ya karena saya pernah menggunakan kimia seperti NPK dan sebagainya ada yang bilang bagus ya memang saya aku bagus semua produk itu bagus cuma saya enggak tahu persis bagaimana takerannya yang pas karena mengapa saya mengaplikasikannya banyaknya gosong di tanaman banyak gosong jadi saya tidak nyamanya disitu dan juga di media nanti cepat bangka saya menyebutnya itu bangka nah artinya bangka itu apa ya tandus lah bahasanya Taduh tandus itu kering intinya gini nutrisinya cepat habis gitu aja kita teman-teman kita akan coba aplikasikan ini ada pupuk organik namanya power ini ada pupuk organik namanya POC ini ada pupuk organik namanya hormonik gitu seperti ini tiga pupuk ini dipadukan ya ini kompleks sekali saling berkaitan ya ini baratnya ini suami istri tapi kan suami istri kan gitu nah teman-teman semuanya keunggulannya pupuk ini ini memang pupuk perangsang buah ini untuk perangsang buah organik ya perangsang buah itu banyaknya itu jenisnya kimia teman-teman ini ada salah satu jenis yang organik seperti ini ini cair ini cair ini tabur nanti kita akan masukkan di dalam sini dan takeran yang sesuai yang saya pengalaman saya itu nanti kemudian ditambahkan air dan kita siramkan seperti itu teman-teman Hai setelah ini tadi saya memperlukan markam atau tidak sih Oh enggak Oke teman-teman semuanya kita ambil dulu powernya pakai sendok ya ini sendok memang saya buat untuk pupuk ini sendok makan itu kesehatan ya sendok makan ya kita ambil tiga sendok Hai singgah teman-teman Alhamdulillah tiga sendok kita masukkan ini pupuk BLC BLCnya tiga tutup biar joss tutup kita ambil hormonik satu tutup aja untuk hormonik memang kita harus hanya satu tutup dah kelihatan ya teman-teman lalu kemudian setelah ini kita masukkan ke dalam tangki tangki penceraman ya karena untuk ukurannya misalkan ini mau dipakai ukuran ya mau di sistematis ukuran itu lima liter cocok bagus lima liter nah gitu coba kita akan isi air dulu ya ini kita penuhin aja nanti kita siramkan sedikit-sedikit gitu teman-teman saya isi air dulu oke teman-teman ini sudah saya isi air ya seperti ini jadinya airnya jadinya budek hitam pupuknya tadi itu mudah larut dengan air ya lalu kemudian kita akan siramkan ya sedikit demi sedikit nah ini apakah disiraman semuanya boleh kenapa boleh biar rutrisnya semakin banyak tapi enggak gini kalau kita siramkan sekaligus itu nanti akan meluber dan mubazir kan kita akan menyeramkan siraman sedikit-sedikitnya secukupnya dan waktu yang tepat untuk menyiram ini pagi hari sebelum matahari terbit ya menyinar nah itu kenapa aman masih siap untuk berfotosintesiskan ini saya keruk-keruk dulu medianya yang di samping sini biar nanti mercapnya merata ya teman-teman seperti ini bismillahirrahim semoga hasilnya menarik bagus ya oke kita siramkan dulu perhatikan teman-teman kita mulai menyeram itu dikit demi dikit dari pinggir dari pinggirnya yang kita keruk tadi seperti ini ya karena akarnya itu melebar karena ini suaranya cair pelan-pelan aja biar meresap semuanya cara ini dilakukan selama dua minggu satu kali ini kan sudah dari si air pelan-pelan aja ini nanti kalau meluber ini tadi sudah saya siram ini putrinya meluber pelan-pelan aja biar menyeluruh ya kita seram lagi ini full nutrisinya seperti ini misalnya jika Anda punya tanamannya banyak potnya banyak ya bisa dilakukan dengan mudah ini nanti disiramkan begitu aja ya teman-teman jadi mengerti ya ini kan sudah meluber itu nah ini kan sayang terbuang sia-sia seperti ini udah nggak apa-apa putrin aja nah pupuk ini di dalam sini masih bisa diaplikasikan ke tanaman yang lain ya teman-teman semuanya ya bisa diaplikasikan ke tanaman yang lain misalkan ini ada disini ada jambu sukun mirah anda bisa menyiramkan ke sini sama ya dua minggu satu kali dengan takaran yang sama mungkin disini ada mangga bisa disiramkan disini ada nangka nangka yang masih kecil oke teman-teman nah seperti ini bisa disiramkan langsung ya semoga saja sangat membantu anda semuanya ya tutorial ini jambu kristal oke teman-teman jika ada pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komentar ya ini videonya saya cukupkan sampai disini dulu mohon maaf jika ada banyak kesalahan ya sama-sama belajar disini saya Elif Aloudin saya ucapkan terima kasih saya doakan anda semuanya sehat selalu selamat menikmati selamat menikmati